selamat menikmati yang menimbulkan sensasi terbakar di dada atau mulas dan nyeri ulu hati penyakit ini muncul saat otot katup kerongkongan bagian bawah atau LES tidak berfungsi optimal pita otot normalnya akan relax dan terbuka saat menelan makanan kemudian menutup setelahnya reflux asam terjadi ketika LES tidak terbuka dan tertutup dengan benar saat menelan makanan kondisi ini menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan terdapat perbedaan faktor resiko dan gejala asam lambung antara pria dan wanita untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini faktor dan gejala asam lambung pada wanita yang pertama nyeri dada pria dan wanita yang mengalami asam lambung umumnya merasakan sensasi terbakar di dada sensasi terbakar ini terjadi akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan sehingga menimbulkan perih dan panas di dada pada wanita nyeri biasanya terasa lebih intens dan rasa sakit yang lebih besar lalu sulit menelan wanita yang mengalami asam lambung cenderung sulit menelan asam lambung yang naik ke kerongkongan menyebabkan infeksi sehingga makanan yang masuk menimbulkan rasa sakit di kerongkongan ya guys ya dan terasa mengganjal saat ditelan lalu usia lebih tua wanita berusia lanjut lebih rentan mengidap penyakit asam lambung pasalnya usia lanjut menyebabkan otot katuk tenggorokan mengendur ya guys ya penggunaan obat-obatan juga berperan dalam pengenduran otot katuk tenggorokan sehingga kondisi ini beresiko memicu penyakit asam lambung lalu obesitas pria dan wanita yang mengalami obesitas beresiko tinggi mengidap penyakit asam lambung meski wanita beresiko lebih tinggi lemak yang menumpuk di perut dapat menekan lambung sehingga menyebabkan asam lambung naik ke tenggorokan beresiko mengalami hernia hiatal wanita pengidap asam lambung rentan mengalami hernia pria hiatal adalah kondisi medis yang menyebabkan bagian perut menonjol melalui diafrahma ke dalam rongga dada selanjutnya faktor dan genjala asam lambung pada pria usia lebih muda pria berusia lebih muda cenderung memiliki otot katuk kerongkongan yang lemah hal ini menyebabkan pria berusia muda rentan mengalami penyakit asam lambung ya guys ya lalu gangguan LES pria lebih mudah mengalami gangguan lower esophageal sphincter atau LES akibat otot katuk kerongkongan yang melemah ya guys ya beresiko kanker tenggorokan gejala asam lambung pada pria biasanya berdampak serius daripada wanita maka itu pria rentan mengalami radang kerongkongan dan kanker tenggorokan terlebih pada pria perokok dan konsumsi alkohol berlebih ya guys ya oke guys sekian saja info dari RKG channel semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya dan see you bye bye selamat menikmati